Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Menjadi badut dipilih seorang ustad di kecamatan Pinang, kota Tangerang, Banten untuk mengajar dan berbagi ilmu. Badut ini pun keliling kampung berkostum badut saat mengajar anak-anak agar proses belajar menyenangkan. Yahya Eduard Hendrawan, pria ini dikenal sebagai ustadz badut syariah. Sosok warga kelurahan Sudimara, Pinang, kecamatan Pinang, kota Tangerang, Banten memiliki ciri khas. Bersama putra bungsunya, Yahya menjadi badut keliling kampung mengajar, mengaji dan berbagi ilmu. Koleksi buku di Taman Baca Badut Syariah dibawa untuk bisa dibaca anak-anak yang ditemui. Setiap sore, Yahya berkostum badut bersama anaknya berkeliling kampung di wilayah kecamatan Pinang, kota Tangerang. Aksi sosial Yahya pun tetap dijalankan saat Ramadan. Kehadiran badut syariah ini disambut riang anak-anak, buku yang dibawa diserbu anak-anak yang tengah berkumpul dan bermain. Berkostum badut menjadi ciri khas Yahya saat mengajar agar proses belajar menyenangkan. Aksinya keliling kampung untuk mengajar mengaji dan membawa buku untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Saya rela berkeliling, kenapa? Karena di masa belajar dengan menggunakan online ini, miris dengan melihat keadaan anak-anak sekarang. Mereka cenderung daripada gadget terus. Dari pagi mereka bermain cuma gadget, nanti sampai bermain malam pun mereka bermain dengan gadget. Nah, saya intinya mengurangi anak-anak untuk bermain dengan HP atau game online. Agar mereka tertarik kembali minat baca bukunya. Yahya menetapkan diri menjadi badut syariah sebagai jalan berdakwah dengan cara yang menghibur agar anak-anak senang dan bersemangat belajar mengaji. Dari Tangerang, Banten, Sukron, AINews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.